Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Padahal unsur pidana dari tuduhan tersebut tidak terpenuhi Kalau misalnya dibilang melawan hukum, ayah saya kan ayah kandung sendiri dan saya anak kandungnya Bagaimana bisa ayah kandung menculik anak kandungnya? Dan kalau misalnya dibilang mengambil orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya Justru seayah saya waktu itu mengambil saya dari orang lain Dan ayah saya mau menempatkan saya di rumah tempat tinggal saya Dan kalau untuk menyengsarakan Saya dari kecil sampai saya gede saya disekolahin Dikasih makan Kebutuhan saya semuanya terpenuhi Nah Yang saya bingung itu Kalau misalnya emang bener Waktu itu ayah saya Kan waktu itu ayah saya di penjaranya 9 bulan Tapi pernah dapat ancaman pindiannya 12 tahun Kalau waktu itu ayah saya 12 tahun di penjara Nah siapa yang selama 12 tahun itu ngurus saya Saya Nasib saya gimana kalau waktu itu ayah saya 12 tahun di penjara Soalnya kenyataannya aja Mama saya dari saya kecil sampai gede sekarang gak pernah nemuin saya Maksudnya gak pernah nengokin saya Jadi siapa yang waktu itu ngurus saya Dan Tapi pada waktu itu Walaupun ayah saya tahu Kalau dia itu lagi di kriminalisasi oleh hukum Dia menjalani proses hukumannya dengan tertib Ya gak menimbulkan keributan Karena ayah saya ini memiliki jiwa yang besar Maka sekarang saya ingin bertanya Kepada Saya ingin bertanya Dimana keberadaan hukum sekarang? Sekarang ini ayah saya dikriminalisasi lagi Hal yang sama terjadi kepada ayah saya Jadi saya ingin bertanya Dimana keberadaan hukum? Apakah hukum itu hanya kiasan? Atau hanya pepesan kosong? Seperti yang ayah saya sudah pernah bilang Di tangan saya ini ada Tiga buah KTP Sebenarnya banyak pengacara, orang dewasa, masyarakat yang mengalami hal yang sama Mengalami ketidakadilan Tapi mereka tidak berani berbicara Tapi saya sebagai selaku anak kandung dari ayah saya Saya harus berani berbicara Saya harus menghilangkan rasa takut saya Nah sekarang di tangan saya ini ada tiga buah KTP Kalau misalnya papa saya diduga memberikan alamat kepada Melly Dan Melly itu menaruh alamat papa saya di KTP Dan karena itu Papa saya di ponis 4 tahun 6 bulan Karena Melly menaruh alamat di KTP Yang tidak semestinya Dengan papa saya sudah mengizinkan ya Diduga Padahal sebenarnya juga di BAP-nya itu disuruh sama penyidik Diarahin sama penyidik sebenarnya juga Nah sekarang ini saya ingin mempertanyakan Kalau misalnya papa saya karena dugaan itu semua di ponis 4 tahun 6 bulan Kenapa ini Jadi di tangan saya ada tiga buah KTP KTP milik Jaksa Agung yang terhormat Burhanuddin Tiga KTP beda-beda semua datanya Ini yang pertama nih Ini lihat tahun akhirnya 1954 Tanggal 17 Juli Terus yang kedua ini Tahun 1960 Dia tempat tinggalnya di Jalan Ayub Ya tempat tinggalnya Disini tulisannya Terus disini ada yang 1959 Terus disini tempat tinggalnya Jalan Pitanala Kan beda-beda semua kan datanya Nah Gak mungkin kan Dari tiga-tiga data KTP ini Semuanya benar Gak mungkin orang punya Tiga tahun lahir yang berbeda Pasti ada dua benar Pasti ada dua salah Terus satu benar Nah Jokowi kan selalu bilang kan Jokowi Bapak Presiden yang terhormat Selalu bilang Kalau misalnya ada yang salah Laporin aja Kalau ada yang salah yang gak sesuai Ya laporin aja udah Hormati hukum gitu kan katanya Nah Papa saya ini sebagai warga negara yang baik Udah melapor Dia udah lapor ke jam was Ini surat laporannya Udah laporin sama dia Tapi Enggak ditindak lanjutin Papa saya lapor ke polisi Gak bisa Karena yang dilaporin kan Jaksa Agung Nah Papa saya lapor ke etik sama jam was Tapi gak ditindak lanjutin Nah Jadi Dimana hukum itu Dimana Asas equality before the law Karena setahu saya Kita ini gak boleh memandang orang Semua orang ini Sama di mata hukum Seharusnya kan Yang saya pertanyakan ini Dimana equality before the lawnya Papa saya aja Udah langsung ditahan Padahal belum terbukti kesalahannya Di persidangan Di pemeriksaan perkara persidangan Gak ada satupun bukti Keterangan saksi gak ada Keterangan ahli gak ada Buktinya gak ada Kalau misalnya Papa saya Dibilang memalsukan KTP Misalnya seharusnya ada yang aslinya Sama yang palsunya Ini kan gak ada juga Dan belum terbukti Dan masih proses kasasi Tapi udah langsung ditahan Nah Sedangkan ini Jaksa Agung yang terhormat Jaksa Agung Burhanuddin Dia Ini kan udah ada bukti awal ya Minimal lah ya Minimal Prosesnya ditindak lanjutin Diproses Ya Diproses dilihat Benar atau salah Kalau misalnya benar Ya diproses Lakukan sesuai Sanksinya Tapi kalau misalnya Salah Ya udah lepasin Tapi ini Papa saya Udah laporin ke Jamwas Sama sekali gak diproses Dimana ini hukum Kenapa gak diproses ini Papa saya ini Diduga dikriminalisasi Karena ya Dia terlalu vokal Mungkin banyak Oknum dari kejaksaan yang marah Mereka merasa takut Merasa kesel Karena Papa saya banyak membongkar Padahal Papa saya ini Punya banyak bukti Tentang penyelewengan Yang dilakukan Oleh oknum Kejaksaan Baik itu tindakan koruptif Manipulatif Pelanggaran yang dilakukan itu Papa saya punya banyak bukti awalnya Sebenarnya Nah saya ini gak nuduh Kalau misalnya seluruh kejaksaan itu Jahat Atau tidak benar Atau kotor Enggak Tapi kita gak bisa menghindari Di kejaksaan yang agung dan hebat Pasti masih ada sampah yang harus dibersihkan Nah ini pertanyaan saya Kenapa gak dibenahi Saya minta tolong Bapak Presiden Jako yang terhormat Saya ini bukan yang mau memberontak Justru saya ingin membantu Karena disini udah ada tiga bukti awal Dan jadi Kalau berdasarkan asasi quality beaver dulu Ya diproses lah Kan Indonesia adalah negara yang Negara hukum Ini siapa yang membuat Siapa yang menggunakan Diproses sesuai dengan sanksinya Ya kan Kalau misalnya Bersalah Ya diproses Kalau misalnya tidak bersalah Ya udah lepaskan Terlepas dari jabatan mereka Mau itu jaksa agung Mau presiden Mau rakyat biasa Kalau misalnya salah Ya udah diproses Disini saya berbicara Bukan karena saya kurang ajar Tapi karena saya cinta Kepada Indonesia Saya ingin Negara ini bisa lebih maju Dan lebih makmur Saya ingin Jokowi Menjadi presiden Yang dicintai oleh masyarakat Indonesia Dan Saya ini Kita ini menduga Kalau papa saya ini Dikriminalisasi Oleh oknum Yang tidak suka dengan papa saya Sehingga Melanggar surat edaran Makamah Agung Tahun 1985 Dimana terterah Karena Sebelumnya Papa saya ini Di pengadilan negeri Sudah bebas demi hukum Jadi masa penahanannya Sudah habis Dan seharusnya Menunggu putusan Inkrah MA Tapi karena banyak Ada oknum Dari kejaksaan Yang tidak suka dengan papa saya Maka dilanggar Surat edaran MA Tahun 1985 Tersebut Disini saya ingin Meminta keadilan Karena papa saya Adalah Orang yang dicintai Banyak masyarakat juga Dan papa saya Banyak menangani Kasus investasi bodong Jadi disini Saya ingin meminta keadilannya Kepada Bapak Presiden Jokowi Maka dari itu Saya berharap Bapak Jokowi Mau mendengar Aspirasi saya Selaku masyarakat Dan Ayah saya aja Dia berani Dan ikhlas Menjalani hukuman penjara Padahal putusan aja Belum inkrah Dan Bukankah Seharusnya Bapak Jokowi Sebagai Panglima hukum Tertinggi Seharusnya Memerintahkan Agar aduan resmi Yang saya Yang ayah saya Ajukan Mengenai Dugaan KTP palsu Jaksa Agung Burhanudin Itu juga Ditindak lanjutin Dan diproses Sesuai dengan Hukum yang berlaku Tujuan saya Menyampaikan ini Itu adalah Agar Bapak Jokowi Bisa menjadi Presiden yang Dicintai oleh Masyarakat Dan yang Bisa bersikap Adil Dalam menegakkan Kebenaran Ayah saya Ini sudah Berkorban Untuk menunjukkan Bahwa adanya Oknum Yang dengan Sengaja Membuat surat Berupa KTP palsu Sehingga Diduga Melanggar Pasal 263 Dan 266 Kuhapidana Ayat 1 Dan ayat 2 Dan sudah Seharusnya Pemerintah itu Menjalankan Aduan resmi Yang Disampaikan oleh Masyarakat Disini Saya berharap Bapak Presiden Jokowi Bisa bertindak Tegas Dan segera Copot Jaksa Agung Burhanudin Dimana Diduga Dia membuat KTP palsu Yang dilakukan Karena diduga Untuk Menikah siri Dengan salah satunya Dari Kejati Jawa Timur Ingat ya Diduga Apalagi Jaksa Agung Dengan sengaja Dia tidak memproses Aduan Yang sudah Disampaikan Melalui Jamuas Ini merupakan Bentuk Kesengajaan Yang melawan Hukum Ini patut Untuk segera Dicopot Oleh Presiden Yang juga Selaku Atasan Dari Jaksa Agung Disini Saya Kat Victoria Lim Saya hanya Ingin Mendapatkan Keadilan Yang berupa Equality Before the Law Saya ingin Apa yang ditakarkan Oleh kejaksaan Kepada ayah saya Juga ditakarkan Kepada Jaksa Agung Dalam ukuran yang sama Yang diduga Membuat KTP Palsu Dijalankan Sesuai dengan Proses hukum Yang berlaku Tidak kurang Dan tidak lebih Nanti biar Masyarakat Aja yang nilai Apakah Jaksa Agung Akan menjadi Jaksa yang banji Atau menjadi Jaksa yang jantan Dalam Menjalani Proses hukuman Atau mungkin Dia akan Berlindung Di balik Bawahannya Dengan Menyuruh Kejaksaan Untuk melaporkan saya Seperti yang dilakukan Kejaksaan Kepada papa saya Karena papa saya Berani menyuarakan Kebenaran dan vokal Maka Pimpinannya Katanya menyuruh Seluruh kejaksaan Dari Sabang Sama Merauke Untuk melaporkan Ayah saya Sampai ada 185 laporan Terima kasih Kepada Bapak Presiden Jokowi Dan masyarakat Yang selalu Menjunjung tinggi Keadilan Dan kebenaran Disini Saya akan Terus Memperjuangkan Upaya ayah saya Untuk membuat Indonesia Menjadi negara yang lurus Dan bersih Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!